Awal pandemi, tahun lalu itu bulan Maret kalau nggak salah ya Mbak. Oh iya benar, bulan Maret. Ya, kita baru lagi digalakan pakai masker, terus harus lagi cuci tangan, nggak boleh jabat tangan gitu kan ya. Nah, satu hari itu saya lagi rapat di balai kota, lewati masjid di balai kota itu ada salah satu muslimah itu yang pakai nikom. Nah, biasanya kalau melihat penumpuan seperti itu, kayak agak sebelah mata lah gitu ya. Oh, baik. Tapi hari itu entah kenapa justru saya melihat kemuliaan wanita itu gitu ya. Kayak gini, hari-hari ini bukankah kita sedang dibuat seperti dia gitu ya. Dia ancam kalau kamu terusin nanti saya nggak sedang masuk ke negara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cerita Untuk. Iya. Jangan lupa juga teman-teman sebelum kita lanjutkan obrol kita apa kali ini untuk subscribe dulu ya. Dan subscribe, like, and comment. Gratis kok. Nggak usah bayar-bayar, tinggal nyalain aja lonceng. Terus biar tahu update kita selalu tiap kali kita upload ya. Oke. Nah kali ini, ini menarik sekali. Sebenarnya kita agak terlelat sih ya. Ini pun juga karena berkat subscriber kita yang tulis di komen, terus sampai pernah DM juga di IG kita untuk ngajak interview sosok luar biasa. Seorang wanitanya mu'alaf. Dan kita pengen tahu sebenarnya ceritanya apa sih sampai teman-teman kita semua subscribe kita tuh sampai ngajak kita yuk yuk ajak interview, ajak interview gitu. Iya, jadi apa namanya, highlight-nya itu adalah seorang dokter yang bermualaf saat pandemi gitu. Jadi petidayanya saat pandemi. Nah dokter ini, kita apa namanya, kemudian kita cari tahu, penasaran juga. Ternyata, wah kisahnya inspiratif banget, luar biasa. Kita mau ajak ngobrol, karena mungkin belum banyaknya tergali, kita pengen ngobrol langsung sama beliau. Tapi karena ya, pada rola lagi pandemi. Jadi kita setting sekarang. Masih tetap harus zoom ya. Soalnya beliau dokter kan, jangan sampai kita kesanaan, eh maaf, Anda melanggap lokes, jadi kita nggak bilang gitu. Yaudah, kalau gitu sepertinya udah tersambung, langsung kita hubungin yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dok. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Ari, Mbak Fenita. Alhamdulillah, bye. Waduh, Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Waduh, Alhamdulillah, seneng banget nih kita di sini walaupun belum bisa bersihatur amir langsung, tapi bisa tatap-tatapan muka kayak gini itu, aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ditambah lagi ini sepertinya penampilan baru dari dokter ya. Udah berapa bulan gitu ya, pasti ya. Nanti tahan dulu, tahan dulu. Soalnya kan kita mengetahui dokternya mungkin agak terlambat dibanding yang lain ya. Betul kan banyak sekali info ke kita gitu untuk ngobrol sama dokter gitu. Karena ada tentunya banyak hal yang bisa di-sharing ke kita gitu. Nah, ini menarik banget sih sebenarnya kalau kita rasa bahwa sebelum pandemi dokter ini masih bukan seorang muslimah. Nah, tiba-tiba katanya ada hikmah pandemi kemudian membuat dokter menjadi bermualaf. Nah, ini menarik sih sebenarnya nih. Kita pengen tahu ya. Soalnya banyak cerita nih dok dari luar sana yang kita tantep gitu. Tapi kayaknya kok nggak enak ya kalau kita nggak tanya langsung dengan sumbernya. Nah, mungkin dokter bisa sharing juga nih ke kita. Sebenarnya seperti apa sih dok kronologis tiba-tiba dokter memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Eh, dari awal dulu kali ya. Awal pertama kali tahu Islam tuh kapan gitu. Iya, ya kronologis lah. Oh kronologis. Ya sama aja pak. Jangan ditarik bang buat saya. Ini normalnya rumah lagi atau? Oke, silahkan dok. Ya, bismillah. Iya, jadi memang itu agak uniknya di situ ya. Saya sendiri, jangankan orang lain heran gitu. Saya sendiri pun suka lucu juga gitu. Kok kayak gini jalan hidupnya gitu ya. Jadi, sekitar awal pandemi tahun lalu itu bulan Maret kalau nggak salah ya mbak. Oh ya, benar Maret. Ya, kita baru lagi digalakan pakai masker. Terus lagi cuci tangan, nggak boleh jabat tangan gitu kan ya. Nah, satu hari itu saya lagi rapat di balai kota. Lewatin masjid di balai kota itu. Ada salah satu muslimah itu yang pakai nikop. Nah, biasanya saya tuh kalau melihat perempuan seperti itu, kayak agak sebelum mata lah gitu ya. Baik. Ya, gimana banget gitu ya. Terus juga kan nggak mau salaman gitu ya. Tapi hari itu entah kenapa justru saya melihat kemuliaan wanita itu gitu ya. Kayak ini, hari-hari ini bukankah kita sedang dibuat seperti dia gitu ya. Kemana-mana harus pakai masker gitu kan. Kemudian harus, kita nggak boleh jabat tangan kan gitu ya. Terus jaga wudhu juga. Ya, itu dengan kita sering cuci tangan seperti itu. Di hari itu tuh saya seperti terbuka gitu ya. Kayak terbukanya seperti itu. Nah, dari situ saya belum masuk ke dalam doktrin ajaran Islam, akhidah, dan segala macam belum. Tapi baru dari sisi lahirnya aja kayak nyari manfaat gerakan sholat gitu kan. Wudhu itu bersih apa aja gitu. Jadi dari sisi medis lah lebih banyak gitu ya. Dan sunah-sunah yang saya tahu, kan lingkungan kantor kan banyak yang muslim gitu ya. Jadi saya pelajarin tentang manfaat yang puasa Senin Kamis dan sebagainya gitu. Jadi dari situ awal ketertarikannya gitu. Dan itu berlangsung kira-kira dua minggu ya. Itu agak bergejolak tuh gitu. Kayak kok banyak kebaikan dalam ajaran ini gitu. Di akal masuk gitu ya. Tapi di dalam hati, dalam iman tuh kayak juga masuk gitu. Jadi kayak seimbang gitu. Hikmahnya dapet, manfaat secara lahirnya dapet gitu. Nah, dari situ saya memang cerita dengan satu orang teman. Tapi karena kebetulan itu lawan jenis ya. Saya suka agak takut cerita sama yang perempuan juga. Kan bocor ales. Jadi aku cerita aja coba. Tapi untungnya beliau juga memang arahkan ya. Bilang, mohon maaf gak bisa nanya ke saya. Karena kita bukan matrom gitu. Jadi coba kamu browsing ke Mualaf Center Indonesia gitu. Saya menghubungi, kontak di situ. Dan saya dijanjikan ketemu itu tanggal 15 Maret 2020, hari Minggu. Jam 9. Nah, di situ akhirnya saya tuh dalam sebelum perjalanan ke sana itu udah berdoa gitu. Ya Tuhan, kalau ini aku tuh durhaka sama orang tua. Aku nih mengkhianati Engkau gitu ya. Saat itu ya. Jangan sampai aku nyampe ke tempat itu gitu. Kalau perlu kau ambil nyawa aku, ambil aja nyawa aku gitu. Jadi masih kayak ragu tapi pengen tahu gitu. Kayak apa ya, ini aku nih lagi ngapain tuh sampai saya tetap-tetap juga gitu ya. TV ini saya lagi kenapa ini gitu kan. Cuman kayak gak bisa dibendung gitu Mbak. Kayak udah tahu ini bakal bermasalah gitu ya. Tapi kayak gak bisa dibendung gitu. Kayak saya udah gak tahan lagi kan di saat dua minggu itu. Karena saya ragu, jadi saya gak ibadah sama sekali. Even mau doa mau makan aja, enggak juga gitu. Doa mau tidur yang biasa juga udah kayak rutinitas gitu ya. Itu juga enggak gitu. Karena saking ada keraguan gitu. Nah, akhirnya saya sampai di sana. Saya ingat itu 9 kurang 10. Eh, pustazanya bilang, aduh saya lupa cancel appointment-nya. Katanya gitu kan, itu hari pertama lockdown. Jadi, misalnya mereka gak buka, gak terima tamu lah gitu ya. Oh, harusnya. Tapi lupa cancelin gitu ya. Lupa cancel, oh yaudah gak apa-apa masuk aja gitu. Ada sekitar 10 menit saya di dalam, ada bel lagi. Ada tamu-tamu yang abis itu datang, yang mau alap, yang mau belajar ngaji. Itu langsung di-reschedule untuk waktu yang gak ditentukan sampai hari ini bahkan ya. Nah, itu tuh masih Allah udah Allah atur ya sedemikian rupa gitu. Hari itu, yaudah saya cuman ditanya, kenapa kesini? Ya, saya pengen belajar Islam. Saya pengen tahu lebih tentang Islam. Saya cuman bilang gitu. Terus enggak ditanya, latar belakang, udah punya keluarga atau belum, dan sebagainya. Enggak ada ditanya. Langsung dijelaskan tentang alkit, rupun iman, rupun Islam, seperti itu. Itu sekitar 3 jam lah ya. Nah, itu saya ingat pesan teman saya itu, nanti kalau ustazahnya gak ngomongin tawhid, itu jangan dilanjutin. Apa itu tawhid? Ya pokoknya dengerin aja nanti gitu. Nanti kalau misalnya dia malah menjelekkan agama kamu yang sebelumnya, juga jangan dilanjutin. Itu pesan teman saya dua itu gitu. Udah cuman dengarkan aja gitu ya, penjelasannya benar-benar tentang tawhid. Kalau misalnya seseorang itu masih bergantung pada sesuatu, misalnya untuk lahir mungkin butuh rahim seorang wanita dan sebagainya, apakah itu bisa dikatakan sebagai Allah gitu kan? Itu berarti kalau masih bergantung pada sesuatu itu adalah makhluk gitu ya. Kayak gitu, itu mulai tuh masuk-masuk di saya gitu ya. Kemudian gak terasa ya di jajam itu air mata tuh ngalir gitu. Kayak ini kebenaran yang selama ini saya cari gitu, yang saya yakini gitu. Sampai menjelang azan zuhur, itu beliau tanya, udah, udah semua saya jelasin, katanya. Sekarang dokter Karissa mau gimana? Ya udah bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu, boleh. Tapi gak dihitung pahala ya, tanya gitu. Kok enggak? Saya bilang, kamu ngerti, kamu tolak, gak dihitung pahala gitu. Kenapa bunda? Karena kamu belum syahadat. Oh gitu, emang syahadat isinya apa bunda? Percaya Allah itu Esa dari penjelasan tadi, percaya saya bilang. Percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Ya udah itu isinya syahadat. Terus saya bilang, ya udah saya syahadat, segitunya aja gitu. Masya Allah. Gak ada gimana gitu ya, sampai apa namanya, abis itu bunda ambilin damis, yang ambilin kerudung itu dikasih buat saya, lalu dituntun syahadat saat azan zuhur gitu, berpumandang gitu. Masya Allah gitu ya. Itu waktu itu selesai, bunda bilang, sudah ini informal ya, kalau nanti kamu yang lebih yakin lagi, mau kamu ulang di masjid, dengan saksi lebih banyak, silakan. Terus di hati saya tuh rasa, ini gak informal, karena sudah di hadapan Allah kan, ya sudah, dan gak ada noter nindek lagi saya gitu ya. Bukan sekedar saya nyoba sebentar, terus nanti saya gak cocok saya pindah lagi gitu kan. Nah terus udah, disitu saya pulang dari situ, saya nyari mukena, karena saya pikir pertama kewajiban saya yang sudah berlaku, kewajiban saya sebagai seorang muslim, harus sholat gitu ya. Berarti asar nanti saya harus sholat, jadi saya pulang itu mandi besar, kemudian belajar sholat, pakai Youtube. Youtube itu juga nyari yang, apa namanya, yang anak-anak, karena nyari iktifah yang pendek gitu ya. Terus berlaku beberapa hari, sampai, nah waktu itu sempat WFH tuh, Mas Arimba Fenita, kemudian jadwal WFO saya hari Rabu, itu saya agak, agak gimana ya, aduh saya sholatnya gimana ini, gak mungkin di masjid, kantor itu saya nyalain Youtube gitu ya, buat ngikutin, saya mau gak mau harus cerita dengan salah satu orang gitu, dan harus, pasti yang harus muhrim ya, supaya saya bisa jamaah bareng gitu kan. Saya pilih juga temen yang jilbabnya udah syar'i, yang udah panjang banget gitu. Terus saya bilang, Bu, Bu, saya mau ngomong, saya bilang gitu. Mau cerita, oh iya, kumpen-kumpenan kali ya, saya ajak ngobrol gitu. Udah ngobrol di mushollah waktu itu. Bu, saya hari minggu kemarin syahadat, Allah Akbar, Masya Allah gitu. Temen saya sampai selalu gitu ya, tahu, tahu siapa gitu kan, kata belakang keluarga gimana gitu, itu yang sangat, harusnya sih gak mungkin lah, seorang dokter Karissa katanya untuk bersyahadat. Kenapa, kenapa kok kita gitu? Kata ya, pokoknya sampai yang bingung banget gitu kan. Terus beliau lah yang bilang bahwa setelah saya jelasin gini, loh kita senang juga ya dokter Karissa masuk ini gitu ya, kembali lagi ke fitrah sebagai Islam gitu ya. Bukannya convert ya, tapi refert ya, kembali ke sebagai orang Islam gitu kan, memang kita fitrahnya adalah Muslim gitu. Nah tapi dokter Karissa mikir gak itu ada anak-anak segala macam, eh itu kamu udah mulai haram loh, sejak hari itu sama suami, oh itu bu, saya gitu, disitu saya baru tahu, karena mungkin itu juga ya, Allah sudah atur ketika waktu di, kemarin itu saya di mall of center, saya gak ada, karena memang gak ditanya mata belakang, juga gak dijelaskan juga, kalau jadi haram dengan suami gitu. Tapi saat itu saya gak pikir, ya gimana dong, atau nyesel atau apa enggak, cuma saat itu saya cuma pikir, oke kalau itu harga yang harus saya bayar untuk suatu kebenaran, apapun resikonya yaudah gitu, saya udah pikiran terburuk saat itu, saya bakal sebatang kara, mungkin anak-anak saya akan diambil, mungkin keluarga akan sore, saya kan pada umumnya gitu ya, ceritanya mu'alaf gitu, tapi saya berpikir saat itu, yaudah nanti meninggalkan urusan masing-masing gitu ya, tanggung jawab masing-masing gitu, nanti apa namanya, yaudah gitu saya mikirnya, masa sih Allah gak tolong saya, asal ada Allah, yaudah cukup buat saya gitu, waktu saat itu gitu. Udah berjalan hari ke hari, saya ditemenin ibu ini, setiap duha, kemudian azan zuhur asar itu, kita itu melipir gitu, ke masjid gitu, karena biasanya kan kalau yang perempuan di musola aja ya, musola kantor gitu, itu kita ke masjid, karena kan takut bikin gaduh juga gitu ya, kok Rupiah Kaisa di musola gitu, udah berlangsung sekitar sebulan tuh mbak, saya berpikirnya adalah, saya nutupin itu, karena saya pikir saya belum siap kan, kalau sampai orang tahu, pengetahuan Islam saya, secetak itu, setadi tahu tiga jam itu aja gitu, nah jadi, saya pikir nanti kalau saya sampai terbuka, lalu saya nggak bisa menjelaskan Islam, nanti saya yang menjelekan Islam gitu, saya nggak mau Islam jadi jelek rumah tawaran gitu ya, jadi saat itu saya pikir, ya Allah tolong aku, lengkapin aku, supaya nanti sampai harinya saya, harus ngomong sama suami, sama orang tua, sama keluarga, dan bahkan orang lain itu, emang saya udah cukup gitu, untuk bisa menjelaskan gitu, sudah ternyata, rencana kita lain sama rencana Allah ya, saya pikir orang terdekat dulu, ternyata Allah buat, April itu, teman-teman kantor dulu yang tahu, nah teman-teman kantor yang tahu, ternyata ya itu maksud Allah, jadi kayak, untuk mungkin menguatkan saya ya, ketika nanti, yang paling besar masalahnya, puncaknya itu, ya saya sudah ada, yang support saya gitu, jadi, salah satu teman yang laki-laki, di kantor, cerita ketemunya perempuan gitu ya, mungkin, kayaknya gue liat dokter Karissa di masjid, ah gak mungkin lah, kata teman saya, apa namanya, coba foto-foto gitu, jadi agak ramai juga ternyata, gitu di belakang yang saya gak tahu, jadi satu sore, teman saya tiba-tiba, nyelamatin saya tuh teman-teman, dulu, April itu saya, kan saya gak ulang tahun, saya gak ulang tahun, bilang ini, saya bilang gitu, kok selamat, ya selamat, ya sih saya bilang, selamat ya ca, selamat mereka gitu kan, terus abis itu, yaudah akhirnya pada peluk gitu, yang perempuan terus abis itu, bilang, selamat ya gitu kan, apa, kita udah curiga, katanya gitu, kita udah curiga, yang azan kok ilang gitu kan, gitu terus udah, abis itu, yaudah mulai berjalan di situ mbak, berjalan, terus malah, jadi kalau dibilang, lingkungan yang mempengaruhi saya, gak sama sekali, mereka gak ada yang misalnya, mempengaruhi untuk jadi masuk Islam, apa gitu kan, gak ada ya paksaan ya, dalam mengeluk Islam gitu kan, bener-bener mereka ya, urusan profesional aja gitu kan, tapi ketika mereka tahu, baru mereka bisa kirim Al-Quran, kasih mukana, dan sebagainya gitu, disitu, nah terus pilih kajian, dan sebagainya gitu, nah ternyata baru, sekitar 15 Mei, itu ketahuan suami, ketahuan suami yang pertama, itu baru dikasih tahu, peringatan lah, dikasih peringatan gitu, tolong, gak harus berhenti, seperti itu gitu, katanya, apa namanya, kembali lagi, ajarin ayat afalan buat anak-anak, kayak gitu, tapi dari agama yang lama ya, kemudian, apa namanya, dia ancam, kalau kamu terusin, nanti saya gak segan-segan masuk penjara, karena bunuh kamu, daripada anak-anak tahu, maminya masuk Islam, seperti itu, nah disitu, apa namanya, waktu itu, kalau gak salah, Bada Isa, jadinya, abis itu saya, gak tahu nih, harus gimana, yang saya tahu, jadikan sabar, dan sholat penolongmu, gitu ya, jadi, mau, saya gak tahu, mungkin saya udah ada di mana, sekarang, saya pakai spray, kayak gitu, terus, kalau biar gak ketahuan, saya lagi wudhu, saya tayamum aja, gitu, padahal tuh, lucu juga sih, waktu sehari sebelumnya, mungkin atau dua hari sebelumnya, saya lagi baca buku-buku itu, ada taharul, ada tayamum, gitu ya, terus saya melewatin tuh, tayamum, ah, ntar aja kan, banyak yang harus dipelajarin, saya pikir, tayamum, ntar aja lah kan, masa di sini gak ada air, saya pikir gitu, terus, tapi gak tahu kenapa, itu tetap saya selesaiin, bacaannya gitu, tayamum gitu, ya itu ternyata, dua hari kemudian, mungkin kejadian itu, jadi, yang mengharuskan saya, gak boleh kelihatan sedang berwudhu, gak boleh kelihatan sedang sholat, tapi, ya semoga Allah, tetap hitung itu sholat, ya karena, saya pakai spray, pakai bed cover, gitu, karena gak bisa pakai, perlengkapan sholat lagi, gitu, gitu, terus, sudah, istilahnya saya kayak, apa ya, tiarap dulu lah ya, gak mau kelihatan gimana-gimana dulu, gitu, kemudian, kejadian lagi, ketahuan, yang 31 Mei itu, saya lagi mau tahajud, sekitar jam 3, setengah 4, nah itu, saya pikir suami sedang, sudah tidur, ternyata, saya kan, sejak yang tadi dibilang haram, itu saya tidur di kamar anak-anak, itu saya, pikir selama ini juga aman, gak pernah dia datang juga, itu dibuka pintunya, dan saya lagi, takbir, itu ramai, tanya begini, udah, udah pasrah, gitu, sebelum-sebelum pernah mau ketahuan, saya lagi, apa, ngaji ya, baca Quran, gitu, itu, masih keburu, bukan mau kena, langsung rafi-rafi lagi, itu masih keburu, gitu, ini udah lagi, begini mau gimana, kan gak mungkin ya, akhirnya udah, ketahuan, ya, apa, singkat cerita, ya terjadilah, namanya mungkin kaget, ya shock, gitu, ada KDRT, di situ, kemudian, di situ setelah itu, saya dibawa ke rumah mertua, di sana juga didoain, gitu ya, sempat dibilang, kan saya waktu, waktu sebulan setelah, syahadat itu, belum ada yang tahu, kalau saya masuk Islam, saya tiba-tiba, Mbak, ART di rumah bilang, bu, di depan ada tamu, polisi, tiga orang, gitu kan, saya kaget juga, itu saya, sempat usir, mungkin dapat laporan, yang tadi subuh ya, subuh itu, apa namanya, mungkin gaduh, gitu ya, nah itu, karena saya memang sempat, waktu dianggamin KDRT, itu saya di, saya sempat teriak, ya, Daddy sakit, Daddy sakit, saya bilang gitu, mungkin itu, kedengeran ya, biruan, gitu, terus abis itu, saya usir, Pak, udah gak apa-apa, dia, dia, itu lawyer, dia tahu tempat, yang gak menimbulkan, apa, bekas vis, untuk divisum, saya bilang, dia yang dijambat, kan kulit kepala gak kelihatan, di kuping kan gak bekas, saya bilang gitu, terus abis itu, em, polisnya bilang, enggak bu, itu di pelitif, udah mulai mau kemarin, terus ibu diapain lagi, itu bibir, kemarin juga sudah muncul, terus,